Pemirsa KPU Tabalong menegaskan WBP dan petugas rutan maupun lapas tanjung yang menggunakan hak pilihnya di TPS khusus memperoleh surat suara berdasarkan domisili KTP-nya. Apabila pemilih berdomisili di luar dapil TPS khusus atau luar daerah, mereka tidak memperoleh lima jenis surat suara. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Tabalong Ardian Syah yang ditemui di sela pendistribusian kotak suara pemilu pada Jumat 2 Februari 2024 di setiap Tabalong Pembataan Kecamatan Murung Pudak. KPU Tabalong menyiapkan tiga TPS khusus untuk Pesta Demokrasi tahun 2024 yakni satu TPS di rutan kelas 2B Tanjung dan dua TPS di lapas kelas 2B Tanjung. Ardian Syah menjelaskan pemilih TPS khusus terdiri dari DPT yang merupakan WBP berdomisili sesuai lokasi rutan maupun lapas dan DPTB yang merupakan WBP berdomisili dari dapil berbeda atau luar daerah serta petugas rutan dan lapas yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS khusus. Ia menegaskan meski TPS tersebut disebut TPS khusus, mereka tidak memperoleh perlakuan khusus dalam hal penggunaan hak pilih. Mereka tetap memperoleh hak pilih yang sama dengan pemilih di TPS lain yakni menggunakan hak pilihnya sesuai domisili KTP. Jadi kalau misalnya KTP elektroniknya itu berposisi di lapas maka dipastikan dia mendapatkan lima jenis surat suara tapi kalau misalnya posisinya adalah misalnya di kecamatan Jaro misalnya maka dia karena memang disini adalah daerah pemilihan empat untuk DPRD Kabupaten Gotanya tentunya dia hanya mendapatkan empat jenis surat suara karena untuk DPRD Kabupaten Gotanya tentunya dia mewakili daerah pemilihan tiga. Berdasarkan informasi yang diterima dari rutan kelas 2B Tanjung saat ini 75 WBP terdaftar sebagai DPT serta 103 WBP dan 25 petugas rutan diusulkan sebagai DPTW. Sedangkan di lapas kelas 2B Tanjung saat ini 301 WBP terdaftar sebagai DPT serta 113 WBP dan 42 petugas lapas diusulkan sebagai DPTB sehingga total calon pemilih di tiga TPS khusus berjumlah 659 orang. KPU Tabalong Tengah memverifikasi data calon pemilih TPS khusus tersebut pihak KPU akan menyampaikan hasil verifikasi pada tanggal 7 Februari 2024 atau H-7 Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.